Siapa yang menyelamatkan Bung Karo dan Bung Hatta? Logika emosionalnya atau logika yang bersifat kepentingan kelompok primordial adalah pihak saja. Sekarang Bung Karo, Bung Hatta ditahat. GDRI di tangan Mas Yumi, TNI di tangan Santri Muhammadiyah. Kita kuasa saja Indonesia. Ternyata bukan begitu cara pikir mereka. Terjadilah perjanjian Rum Royal. Indonesia dibimbing oleh Mr. Muhammad Rum, lagi-lagi tokoh Pak Fem Asyumi. Dan uniknya, tuntutan pertama beliau adalah pembebasan pimpinan Indonesia yang masih ditahat oleh Belanda, yaitu Bung Karo dan Bung Hatta. Dan dibiaskan oleh Bung Karo dan Bung Hatta. Tadi di Sumatera, Mr. Muhammad, Mr. Syafat Rung Karo menjadi ketua BDF Presiden Pemerintahan Darurah Republik Indonesia. Beliau sudah menjadi Presiden. Siapa yang kemudian melombi agar beliau mau mengembalikan mandat itu kepada Bung Karo? Kalau tidak mengembalikan mandat itu tetap, ya beliau tetap adalah sebagai Presiden. Ternyata, lagi-lagi tampilah seorang tokoh daripada Partai Islam, berlatar belakang dari Persis, Muhammad Nasir. Beliau yang melombi kepada Sabi Paranggara untuk mengembalikan mandat kepada Bung Karo. Dan dikembalikanlah para itu pada bulan Juli tahun 1949. Kembalikan mandatnya. Jadi, lagi-lagi kita akan melihat bagaimana gerakan Islam, melalui tokoh-tokohnya, B, Mali Orwas maupun Orpolnya, mereka berjuang untuk memberikan kepastian bagi eksistensi dari Indonesia. Tapi Indonesia belum selesai. Pada waktu itu, disepakatilah. Konferensi perjadian ataupun kesepakatan dalam Konferensi Mediam Bunda, yang isinya sedia sangat merugikan Indonesia. Salah satu di antaranya adalah bahwa Indonesia diakil Belanda sebagai negara merdeka adalah Gotek Republik Indonesia Serikat. Ada 16 negara serikat di sana. Salah satu di antaranya bernama Republik Indonesia yang ketuasannya adalah sebagian Sumatera, sebagian Jawa, dan sebagian Madura. Selebihnya nanti Republik Indonesia Serikat yang baik. Ibu Ketanjung Jakarta, Presidennya Mr. Mahmoud Asah, dan Perdana Merdeka Dr. Abdul Halim. Tapi Republik Indonesia Serikat, Presidennya adalah Bung Karmo, Perdana Merdeka Jawa Hatta, Federal, negara-negara ini, negara serikat ini, Presiden atau kekuasaan tertingginya, penguasaan tertingginya, bukan Bung Karmo, penguasaan tertingginya adalah Ratu Yuliana di Belanda. Itu diterima oleh Indonesia. Lebih parah lagi diterima juga penegasan tentang Indonesia membayar utang-utangnya Belanda. Lebih dari 43 juta gulden pada waktu itu. Sekarang lebih daripada 43 triliun, bahasa uang kita sekarang. Anda Indonesia yang mau menandatangani sepacap itu. Dan kemudian, Belanda mengakui kemerdekaan di Indonesia, Republik Indonesia Serikat itu, pada tanggal 27 Mei Sampai tahun 1949. Indonesia sudah tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan seorang tokoh dari pergerakan Islam sajum lantarnya dari Persis, partainya dari partai masyumi Muhammad Nansiif. tanggal 3 April tahun 1950 beliau menyampaikan setelah mengalami kepada partai-partai yang ada biologi kepada partai katolik, kepada partai komunis kepada partai-partai yang ada dan kemudian beliau mendapatkan semacam lampu hijau apa yang beliau pikirkan bahwa Indonesia sudah jauh daripada cita-cita kemerdekaan dan dikembalikan kepada cita-cita kemerdekaan jadi NKRI harus disuarakan kondisi terjadinya pembelahan antara pusat dan daerah kondisi Indonesia yang semakin sangrawan untuk kemudian kembali terjadinya secara hektiki untuk terjadinya Belanda harus dikoreksi karena beliau menyampaikan pidaturnya yang disebut sebagai mosi integral dan pidaturnya yang disampaikan di depan Parlemen Republik Indonesia Serikat ini beliau waktu itu ada sebagai keselua fraksi beliau tadinya dimasukkan ke dalam kabinet RIS tapi beliau tidak mau sebagai penerangan beliau tidak mau beliau lebih memilih untuk menjadi ketua fraksi di DPR Republik Indonesia Serikat dan disitulah beliau menyuarakan tentang penyelamatan Indonesia dan dicari-cari lagi oleh Belanda untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia sebagai warna cita-cita kemerdekaan Indonesia seandainya beliau tidak berpikir tentang NKRI waktu itu sekali lagi ada beragam alternatif ada di TII, ada komunis, ada RIS tapi bukan itu yang beliau berjuangkan beliau tampil dan beliau sampaikan pidaturnya dan pidato itu kemudian ternyata diterima oleh pemerintah Indonesia Bung Hatta menerimanya Bung Karno menerimanya dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 diproklamasikanlah NKRI Indonesia mengenal dua kali proklamasi semuanya proklamasi Republik Indonesia kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus tahun 1945 dan proklamasi menjadi NKRI adalah pada tanggal 17 Agustus 1950 siapa yang mengembalikan NKRI ternyata adalah seorang aktivis gerakan Islam latarnya dari Ormas dan juga sekaligus kemudian menjadi tokoh dari partai politik yaitu partai Fusyur dan nanti beliau akan menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia dalam era NKRI karena nanti beliau ditunjuk oleh Bung Karno untuk membentuk satu pemerintahan pemerintahan NKRI itu yang memulai adalah Muhammad Naksir dan ketika beliau menjadi dalam posisi ini beliau juga yang memunjuk katos wirnya untuk kembali ke Indonesia dalam kota NKRI juga memunjuk dobernya untuk kembali ke dalam kepangkuan NKRI saya mengatakan betapa sangat jelasnya posisi daripada gerakan Islam partai-partai Islam ormas-ormas Islam untuk kepentingan Indonesia tanpa peran ini semuanya sekali lagi barangkali kita tidak mengenal NKRI yang kita kenal barangkali adalah Republik Indonesia Serikat yang ratunya adalah atau kemudian tertinggi adalah bukan presiden di Indonesia tetapi ratu yang ada di Belanda Islam siapa mau tentu kita semuanya tidak mau jadi inilah latar yang kemudian membuat kita melanjutkan perjuangan ini melalui jalur ormas melalui jalur LSM melalui jalur pendidikan melalui jalur ekonomi melalui jalur termasuk melalui jalur partai politik dan partai-partai politik di Indonesia melalui gerakan reformasinya melanjutkan memastikan bahwa Indonesia tidak terpecah lagi ke dalam beragam bentuk negara yang lainnya karena ketika MPR RI hasil daripada reformasi menghadirkan pimpinannya ketuanya adalah tokoh daripada pergerakan Islam tokoh mahamadiyah tokoh pate amat nasional yang waktu itu PK bergabung dengan PAN menjadi praksi reformasi Prof. Amin Rais beliau memimpin MPR dan menghadirkan suatu amendement kejarangan Undang-Undang Dasar 45 ada dua yang disemakati tidak telah dirubah dan tidak bisa dirubah yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu dipastikan di pasal 37 dari Undang-Undang Dasar kita memenuhai fungsi risiko risiko mantap bisa di PKS jadi MPR jadinya cukup apal juga dengan Undang-Undang Dasar jadi lagi-lagi yang menyelamatkan RKRI untuk kebenaran tidak dibelah-belah lagi itu adalah gerakan Islam patrul Islam formasi Islam dan notek ini adalah Kediatap Amin Rais memimpin MPR memastikan bahwa ada dua yang tidak bisa dirubah dalam Undang-Undang Dasar pembukaan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tapi yang saya hormati dengan pendekatan ini maka segala upaya untuk menghadirkan separatisme segala upaya untuk menghadirkan komunisme segala upaya untuk menghadirkan federalisme adalah hal-hal yang kemudian tertol dan tidak bisa dilakukan untuk Indonesia karena lagi-lagi umat Islam melalui para tokohnya sudah memberikan keberpihahan Indonesia kita adalah NKRI terakhir sekali tentu saja permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak cukup hanya dari sisi normal dan atau dari sisi historik tapi bagaimana kemudian ini diisi lebih lanjut wajarnya dengan prinsip demokrasi yang diambil di Indonesia demokrasi itu sesungguhnya menghadirkan sebuah kesadaran yang luar biasa yaitu seperti dalam peristiwa pemilihan gubernur DKI 19 April 2017 yang lalu rakyat Indonesia kalau mereka kena menyadari tentang kedaulatannya kalau mereka menyadari tentang jati dirinya kalau mereka menyadari tentang potensinya dan menyadari karena hanya mau bersahabat sedikit saja untuk tidak terpengaruh dengan manipuliti dengan dengan pencitraan dengan segala yang kena bisa menghilangkan keberadaan rakyat maka mereka bisa menghadirkan pemilihan dan pilihan yang tepat sesuai dengan hati nuraninya dan kemudian termasuk juga para ibu-ibu waktu itu luar biasa mereka tampil untuk menolak manipuliti kawan-kawan kita semuanya yang kemudian beronda bermalam-malam untuk menemukan terjadinya manipuliti supaya rakyat mempunyai kelebasan untuk memilih dan terjadilah itu dan kita sampaikan dozak meher kepada Pak Gubernur dan Pak Gubernur Pak Adis dan Pak Amin yang melaksanakan janji-janjinya sehingga kemudian sekarang banyak kemaslahatan yang bisa dirasakan masyarakat Jakarta dan kemudian mudah-mudahnya akan memberikan pembuktian bahwa sekali lagi kumat Islam gerakan Islam pembuktian Islam tetap bisa melanjutkan peran sejarahnya menyelamatkan Indonesia supaya tidak tercapit-capit dan atau tidak terjebak ke dalam beragam kedauratan dan selamat beragam dan selamat beragam dan selamat beragam melakukan peran yang sudah dilakukan oleh para pendahul-pendahul kita dan dengan cara itu menghadirkan Indonesia selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati